Al-Iman bin Kathir di dalam tafsirnya membawakan sebuah riwayat yang sampai kepada Al-A'mash. Wa'ala Ahmad bin Sulaiman an-Najjad fi amalih. Ahmad bin Sulaiman an-Najjad di dalam kitabnya mengatakan Hadathana Aslam Ibn Sahal Bahshal, Hadathana Ali Ibn Al-Hasan Ibn Sulaiman huwa Abu Syaktha Al-Hadrami, Syekh Muslim, Hadathana Abu Muawiyah. Jadi Ahmad bin Sulaiman an-Najjad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibn Aslam. Ini sanatnya ya. Al-Ibn Sahal Bahshal, telah menceritakan kepada kami Al-Ibn Hassan Ibn Sulaiman, alias Abu Syaktha Al-Hadrami, gurunya Imam Muslim. Hadathana Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, kala sami'atul'a'mash. Abu Muawiyah berkata, aku telah mendengar Al-A'mash. mengatakan bahwa, tarawaha ilayna jinniyun, pernah ada jinn datang kepada kami, faqultullahu ma'habut ta'ami ilaykum, makanan apakah yang paling kalian sukai? faqal al-aruz, ya, nasi, wah ternyata sama juga kayak kita ya, makanan apakah yang kalian sukai? ini pertanyaan kepada jinn ya, makanan apakah yang kalian sukai? nasi, ya, mungkin jinn Indonesia ya, enggak ya, alamaskan jauh dari Indonesia, maksudnya, ya sama kan, mereka juga makan nasi, cuman jinnisnya aja beda, ya, kala fa'atainahu bihi, maka aku pun menyuguhkan nasi kepada mereka, ya, ara'alluqam turfa'u wala'ara'ahada, dan aku melihat suapa nasi diangkat, tapi aku tidak melihat seorang pun, jadi ada suapa nasi diangkat, tapi tidak terlihat, siapa yang makannya, nah terus tanya lagi, apakah ada diantara kalian, aliran-aliran sesat, seperti yang ada pada kami, diantara kalian ini sama enggak kayak kita, pemahaman agamanya beda-beda, ini bukan soal agama, satu muslim dan muslim, bukan, di kalangan muslim ini aja deh, apakah diantara kalian, ada aliran-aliran sesatnya, kata jinn tersebut, oh iya, sama, kalau begitu, gimana menurut kalian, aliran sesat yang bernama rafiudah, kata para jinn tersebut, wah rafiudah itu yang paling jelek diantara kita, ternyata sama ya, diantara kelompok-kelompok yang ada dalam, yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam, yang paling buruknya adalah, syi'ah rafiudah, dan ternyata, jinn-jinn itu pun mengakui, syarunah, syi'ah rafiudah itu adalah yang paling buruk, diantara kelompok-kelompok sesat yang ada, iya, gitu ya, nah jadi itu yang dimaksud, kunnatara'iqa kidada, kemudian, jammah rahimah 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 kumullah, apa tujuannya, jinn-jinn muslim ini ketika berdakwah, menyampaikan keadaan seperti itu, tujuannya adalah, agar mereka berfikir, dan merenungkan tentang, apa yang menyebabkan mereka terpecah belah, kenapa mereka berkelompok-kelompok, ya, berarti kalau kita, berkelompok-kelompok, kembalilah ke jalan yang benar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'atassimu bihablillah, jami'an, wa la tafarraku, kembali, ya, kepada tali agama Allah, jangan berpecah belah begini, ya, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada manhaj yang hak, ahli sunnah wal jamaah, begitu maksud, daripada tujuan jin muslim ini, menyampaikan keadaan, bahwa, di kita ini banyak kelompoknya loh, hati-hati, jangan sampai pilih, apa, jangan sampai salah dalam, mempelajari agama ini, dari kelompok yang menyimpang, ya, jadi, diingatkan, ya, 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 therapun muhtaquim, ya,